Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau ASPRINDO, Roy Nicholas Monday, sempat menjelaskan bahwa kenaikan harga beras sudah terjadi sejak pertengahan Februari 2023. Menurutnya, kenaikan harga beras di retail ini disebabkan karena pasokan yang kurang, terutama untuk disalurkan kepada retail. Dan memang pemirsa, kami temukan juga di supermarket maupun di retail-retail di kawasan Jakarta Selatan, memang adanya kenaikan harga beras namun masih berdasarkan pada patokan harga eceran tertinggi. Yaitu per tanggal 27 Februari 2023, kami sempat temukan harga beras per 1 kilo yaitu sekitar Rp12.800 dan untuk kemasan 5 kilo yaitu sekitar Rp64.000. Tingginya harga beras premium terpantau di 3 toko retail baik secara fisik maupun online di kawasan Jakarta Selatan. Melonjaknya harga beras premium, salah satunya di Superindo Pancoren, Jakarta, ada beberapa jenis beras premium yang tersedia. Di antaranya merek Cap Topi Koki, Setra Ramo Super, Beras Hoki, Raja Beras Platin, Gold Rice, Sumo Beras, Food Station, dan Anak Raja, semuanya kompak di harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp12.800 per kilo atau Rp64.000 per 5 kilonya. Sementara untuk beras super pandan wangi dan cantik wangi kemasan 5 kilogram dipatok jauh dari harga eceran tertinggi, yaitu Rp82.900 sampai Rp97.000. Diketahui, HET Beras Premium diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Garing M Strip DAG Garing PR Garing 8 Garing 2017 Tahun 2017 tentang penetapan HET Beras. HET Beras Premium ditetapkan sebesar Rp12.800 per kilo atau Rp64.000 dalam kemasan 5 kilo untuk nilai DKI Jakarta. Mengutip juga di platform penjualan online salah satu retail modern Hypermart dan Alphamart, harga beras premium terpantau masih di harga sesuai HET, yakni Rp64.000 per 5 kilogramnya. Ya, pemirsa, memang industri retail mengaku bahwa harga beras premium masih mahal. Alhasil, masih banyak penjual beras premium di toko retail masih menjual melampaui batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Asperindo juga menyebut bahwa kenaikan harga beras premium di toko retail ini diakini akan turun pada saat paneraya, yaitu Maret sampai April 2023. Namun, hal tersebut tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras premium di toko-toko retail. Pasalnya, saat proses panen sampai pasca panen masih membutuhkan waktu hingga pendistribusian ke toko-toko retail. Terima kasih telah menonton!